Pada tahun 2024 ini, Kabupaten Kapuas Hulu mendapatkan dana alokasi khusus, DAK, dari pemerintah pusat sebesar Rp89 miliar. DAK tersebut untuk peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan. Kabar baik ini disampaikan oleh Bupati Kapuas Hulu, Franciscus Diaan saat melaunching pekerjaan Long Segmen Ruas Jalan Nangatepuai, Nangataman, Kecamatan Hulu Gurung, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Jumat, 14 Juni 2024. Bupati Kapuas Hulu, Franciscus Diaan, mengatakan bahwa tahun 2024, Kapuas Hulu mendapat DAK sebesar Rp89 miliar. DAK ini untuk menangani infrastruktur jalan dan jembatan. Franciscus mengatakan Jalan Tepuai menuju Nangataman dilaksanakan karena proses sudah selesai lelang. Dirinya berharap pelaksana bisa laksanakan sesuai waktu yang ditetapkan. Franciscus mengatakan dengan anggaran Rp22,6 miliar, diharapkan Jalan Tepuai ke Nangataman bisa selesai dengan baik sehingga masuk dalam jalan kabupaten yang tuntas tertangani. Selanjutnya ada juga dana bagi hasil sebesar Rp14 miliar untuk membangun jalan dari Boyan Tanjung, Nangajemah, tembus ke Nangataman, maka jalan ini akan jadi jalan lingkar. Dirinya berharap semoga jalan ini bisa memberi manfaat untuk masyarakat umum. Franciscus juga memohon dukungan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, karena dalam pelaksanaan pekerjaan biasanya ada yang terdampak tanam tumbuhnya. Sebab itu Franciscus meminta masyarakat untuk mendukung pekerjaan jalan ini agar direlakan, supaya pekerjaan selesai sesuai waktu dan segera bisa dinikmati masyarakat.